Ini kecap je, Abah? Iya, kecap. Jadi kecap yang dicampur air, sehingga mungkin terasa ada bau manis, abu-abu harum dan juga manis. Bau harum dan juga manis. Sehingga langsung mau ya. Siang hari ini, Joni Pelor bin Soprol bin Bruddin bin Haggag bin Glegil Coplak Alhambau berada di kandang penggemukan kambing tanpa pakan daun-daunan milik Haji Subahan Effendi, ketua dua Hisan Pusat Himpunan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil. Berikut juga beliau adalah Sekjen PCL PPNU Kabupaten Bangkalan. Dan di kesempatan siang hari ini, Joni Pelor berada di kandang beliau. Di sini saya akan berbagi tentang ukuran ideal kandang untuk penggemukan kambing. Ukuran ideal kandang untuk penggemukan kambing yang dibuat oleh Haji Subahan Effendi. Jadi di kandang ini, untuk lebarnya, teman-teman bisa lihat, untuk lebarnya, sini sampai sini, itu menggunakan lebar 1 meter. Lebar 1 meter. Dan untuk panjangnya, untuk panjangnya, panjangnya 1 meter 30. Dan untuk tingginya, untuk tingginya ini, maksudnya tinggi dari sini ya, tinggi dari pijakan kaki kambing di sini, sampai ke pembatas paling tinggi di sini, ini 1 meter 30. 1 meter 30. Kenapa 1 meter 30? Ini difungsikan agar seluruh jenis kambing itu bisa masuk. Seluruh jenis kambing itu bisa masuk. Karena kenapa? Kalau ini dibuat terlalu pendek, segini misalkan, ataupun 1 meter misalkan, ini dikhawatirkan kambing itu bisa loncat. Ya, bisa loncat. Jadi, alangkah lebih baiknya untuk tingginya ini, dibuat agak tinggi. Kita di sini, kandang milik Haji Subahan ini, tingginya 1 meter 30. Lebarnya, 1 meter. Dan panjangnya itu, 1 meter 30 juga. Ada juga, teman-teman, peternak kambing, sama, menggunakan pakan konsentrat tanpa pakan daun-daunan seperti ini, menggunakan lebar 60. Jadi, kalau disatukan, totalnya 120. Tetapi, di Haji Subahan ini, beliau menggunakan lebar 1 meter, ini sudah maksimal. Kambing sudah bisa berputar balik. Serong kanan, serong gini, juga sama-sama bisa. Jadi, alangkah lebih baik, memang agak sedikit dipersempit. Biar tidak terlalu banyak gerak juga, si kambing ini. Begitu. Yang penting, kambing bisa muter, dia bisa bergerak dengan maksimal. Jadi, kita di sini menggunakan lebar, kandang ini 1 meter. Jika disekat, 1 kandang ini, 1 petak ini, 1 kambing, maka di sini kan 50. 50 lebarnya, 50-50, 50-50. Tapi, ini disatukan, 1 sekat ini 2 kambing, maka menggunakan ukuran 1 meter. Kali 1 meter 30 dan tingginya 1 meter 30 juga. Apabila disekat, walaupun disekat setengah meter, ini masih bisa, bolak-balik. Jadi, begini teman-teman, walaupun disekat 1 meter, ini bolak-balik juga bisa. Dan yang selanjutnya adalah, terkait tinggi dari lantai bawah ke pijakan kambing. Ini, tinggi dari bawah, 70 cm. Ya, 70 cm. Jadi, dari lantai bawah ini, tingginya 70 cm. Ini teman-teman bisa lihat. Ini, kambing ini baru datang 2 hari ya. Masih tahap untuk penyelesaian. Dan ini juga masih belum diselesaikan. Ini juga akan dijadikan kandang kambing semua. Sengaja memilih tempat yang jauh dari permukiman ya. Karena satu, mengurangi bau juga. Dan kambing juga bisa tenang. Hidup seperti di habitatnya, di alam bebas. Jadi, ini jauh dari permukiman. Teman-teman bisa lihat. Ini kandang sama, ukurannya sama. Ini juga akan digarap. Sementara kambing yang sudah datang ini, 21 kambing ya. Sementara. Bebas. Konsep Haji Subhan ini, dia bebas. Kambing apa saja itu berpotensi untuk digemukkan. Kambing apa saja bisa digemukkan. Namun, teman-teman, ini kan menggunakan kayu semua ya. Beliau ini, selain pengusaha kambing, beliau ini juga banyak kayunya mungkin. Jadi, pakai kayu semua. Biar lebih hemat biaya, sebetulnya bisa menggunakan bambu. Bisa menggunakan bambu. Tidak harus menggunakan kayu ya. Dan yang selanjutnya, terkait tempat minum. Ini Haji Subhan membuat satu paralel seperti ini. Dan ketika dia mau menguras, ketika sudah kotor, tinggal mencabut selang yang ada di sini. Nah, ketika dicabut, dia sudah langsung keluar di sini. Dan dilap, pakai spon juga bisa. Yang selanjutnya, tempat pakan. Ini konsep ideal. Usaha penggemukan kambing. Konsepnya Haji Subhan, saya tunjukkan. Ini tempat pakan, seperti ini, teman-teman. Jadi, tanpa pakan daun-daunan sama sekali. Tanpa pakan hijauan sama sekali. Bahkan, menurut keterangan dari Haji Subhan, ketika ini dikasih pakan hijauan, kambing ini akan rusak. Jadi, fokus ke pakan konsentrat. Tak perlu ngarit ke sawah, tak perlu buang-buang waktu untuk memelihara kambing. Pagi dan sore ngarit ke sawah, tidak perlu. Cukup pagi 1.4 kg, sore 1.4 kg, dan selesailah kita merawat 21 kambing. Bahkan 50, bahkan 100 kambing itu bisa diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat sekali. Ini baru datang dua hari, Alhamdulillah. Sudah langsung mau, sudah langsung mau memakan konsentrat. Kambing ini dibeli dari pasar tradisional terdekat sekitar Bangkalan juga. Caranya adalah, menurut keterangan Haji Subhan juga, tadi dicampur dengan kecap, ya. Dicampur dengan kecap. Dicampur dengan kecap, kemudian disemprotkan terhadap... Kecap itu dicairkan, kemudian disemprotkan terhadap konsentrat yang sudah ada di tempat pakan ini. Jadi, ketika ada bau kecap, bau manis juga di sana, Ini kambing, Alhamdulillah, langsung mau. Nah, ini. Alhamdulillah, Haji Subhan. Ya, ini kecap juga, Abah. Ya, kecap. Jadi, kecap yang dicampur air, sehingga mungkin terasa ada bau manis, bau harum dan juga manis. Bau harum dan juga manis. Sehingga langsung mau, ya. Langsung mau. Ini bagus sekali, ini. Abah, ini kenapa memilih usaha penggubungan kambing, bau? Karena yang pertama, kambing ini mudah. Mudah. Untuk cara lebih-lebih, ini tanpa ngarit. Sehingga sangat mudah untuk meliharanya. Terus jualnya juga gampang. Gampang, ya. Berapa bulan, nih, bau? Menurut informasi, dua bulan sudah bisa panen. Nah, rencananya dua bulan. Ini sudah kita panen, kita jual. Terus kita akan cari lagi yang masih berpotensi untuk gemuk. Terusnya yang agak kurus dan lain sebagainya. Untuk gantinya. Jadi, kambing ini kambing kurus semua yang diambil dari pasar tradisional, ya, bau? Sebenarnya tidak begitu, katakanlah. Yang penting berpotensi untuk cepat gemuk. Nah, ini ciri-ciri kambing yang berpotensi gemuk itu seperti apa? Jadi, bodinya itu agak lemes. Agak lemes? Tidak begitu kaku dan bulu itu lumayan bagus. Ini sudah lumayan bagus yang kayak ini. Sebenarnya lumayan bagus. Kayak ini, ini sebenarnya yang kurang bagus. Kayak ini, ini sangat, 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 sangat kurang. Sangat kurang. Bulunya itu. Jadi, bulunya itu masih kaku. Nanti kalau sudah satu minggu, satu minggu ini perubahannya bulu, nanti kita sangat kelihatan. Bisa kita lihat dalam satu minggu, bukan katakanlah satu bulan, bukan. Satu minggu sudah bisa kita lihat perbedaannya. Satu minggu sudah bisa dilihat perbedaannya. Untuk satu ekor kambing itu menghabiskan berapa kilo per hari? Per hari setengah kilo. Setengah kilo? Setengah kilo per hari. Jadi, kalau satu kilo, berarti kalau dua, apa, untuk satu kilo itu untuk dua kambing? Satu kilo untuk dua kambing. Jadi, satu kilo itu cukup untuk pakan dua hari untuk satu kambing. Oh, iya. Untuk satu kambing, iya. Jadi, satu kilo itu untuk dua kambing. Eh, apa, dua hari. Dua hari. Ini luar biasa sekali, ya, Jisubah. Tapi kalau apiknya, ini sudah sampai? Ini tidak sampai satu kilo? Eh, tidak sampai seperempat, ya? Nah, jadi, tidak sampai seperempat. Tidak sampai seperempat. Tidak sampai seperempat. Tidak sampai ini. Alhamdulillah. Langsung mau, ya? Baru, terus, kemarin sulit sekali untuk makan. Itu karena sangat, apa, istilahnya, kondisinya kayak tidak begitu sehat. Memprihatinkan, ya? Tidak dari bulu dan lain sebagainya. Tapi ini sudah sangat terisi. Sudah sangat terisi, ya? Yang lain sudah tidur, sudah kenyang, ini masih makan terus. Dan tidak ada bunyi sama sekali di sini, ya? Biasanya kalau lapar kambing ini bunyi, Pak. Betul, karena ini sudah tidak ada lapar kayaknya, sehingga... Sudah tidak bunyi lagi. Nah, seandainya, nih, Pak, teman-teman alumni Pondapasan Trinul Kholil, yang ini tersebar di beberapa cabang ini, Pak. Alumni Hisan ini. Sebenarnya hampir di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seandainya ini mau ngopi-ngopi santai di sini, sharing-sharing, tukar pengalaman. Khusus alumni terbuka sekali, ya, Pak. Khusus alumni sehat terbuka. Sangat terbuka sekali. 24 jam, malam. 24 jam. Dan untuk yang lain, para pelaku, katakanlah orang, para nabiin. Para nabiin. Sekita juga membuka. Sekita membuka pintu selebar-lebarnya, jeba. Untuk kemeslahatan, untuk sukses bersamalah. Ini di awal video tadi, saya bilang kepada seluruh subscriber, viewers dari NC Farm bahwa, kita akan meliput ini setiap dua bulan, Pak. Oh, siap. Jadi program jendengan ini dua bulan, satu bulan, apa bagaimana? Saya rencananya dua bulan. Dua bulan, ya. Dua bulan. Tapi kalau satu bulan ini sudah gemuk? Rencananya gini, kalau katakanlah pasar, ada permintaan pasar satu bulan sudah gemuk dan pasar agak dinggi, otomatis kita keluarkan. Ini kita keluarkan, ya. Biar perputarannya lebih cepat, ya. Lebih cepat. Berarti kita liput setiap dua bulan saja, jeba. Siap. Setiap dua bulan kita akan liput perkembangannya. Besar, kayaknya itu, itu kayaknya sudah di pasar sudah angin. Ini baru berumur dua hari di kandang ini, Alhamdulillah. Sudah langsung mau nih, teman-teman semuanya. Dengan metode dan cara Haji Subhan tadi, pakai kecap ya, Abah ya. Ya. Disempatkan dengan kecap. Luar biasa sekali. Oke, demikian, Abah. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat. Abah selalu dilancarkan rezekinya. Dan tentunya bermanfaat kepada seluruh alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil. Demikian. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.